Halo selamat sore kak Maaf sebelumnya nganggu waktunya ini kak Jadi perkenalkan nama saya Agung kak Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widaya kak Belumnya kak Boleh kenalan kak Boleh Kenalin kak nama aku Tasya Nama nih dari Akim juga Dari Perodi Pendidikan Teknik Mesin Oh dari PTM ya kak Angkatan berapa kak kalau boleh tau kak Angkatan 2020 Oh satu angkatan berarti kak sama saya Oh iya Sebelumnya kak Asal kakak dari mana nih kak Saya asal Palembang Tapi kelas layak kak Oh kelas bentar layak Di pesaharian disini Nggak kelas atau pulang pergi kuliahnya kak PP aja kak Nggak boleh soalnya Oh kak dibalain orang tua ya kak Jadi gini kak Saya nih ada sedikit beberapa pertanyaan Mengenai Apa ya Peserta perkembangan peserta rinding nih kak Jadi saya akan menanyakan kak Dan kakak boleh nih Menjawab sesuai dengan apa yang kakak miliki gitu Jadi gini kak Ini ada beberapa pertanyaan Jadi yang pertanyaan pertama nih kak nih Jadi saya bacakan ya kak ya Pertanyaannya Setiap manusia adalah unik Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing Yang membedakan dengan manusia lainnya Seperti contohnya Budi adalah seorang siswa yang masuk ke sekolah mendengar kejuruan di kotanya yang tinggal sekarang Diswa tersebut memilih masuk sekolah mendengar kejuruan Karena saran dan pertimbangan dari keluarga Alasannya adalah setelah lulus Maka akan mudah untuk mendapatkan apangan pekerjaan Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu Sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kejuruan tersebut Di sisi lain sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini Ia berbakat di bidang komunikasi Untuk masuk sekolah komunikasi Tentunya keluarga itu memerlukan biaya yang tidak sedikit Dan sekolah tersebut ada di luar kota tempat Budi itu tinggal gak Jadi sebagai seorang pendidik nih Solusi apa yang akan kakak berikan kepada Budi Sehingga dia bisa menerima keadaan ini Dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya itu Baik boleh langsung saya jawab kak? Iya boleh silahkan Jadi pertanyaan yang tadi kan mengenai si Budi Adalah siswa dari keluarga kurang mampu nih kak ya Bersekolah di SMK sedangkan ia tidak memiliki minat di bidang tersebut Dan memiliki minat di komunikasi Iya dia berminat di sekolah kejuruan tapi di bagian jurusan komunikasi Sedangkan dia sekarang ini di sekolah kejuruannya ini Masuk bukan di Vesendia gitu kak Boleh dilanjut kak? Oke jadi sebagai calon tenaga pendidik nih menurut saya Yang harus dilakuin untuk siswa yaitu memberikan motivasi Masukan terus gini nih Teknologi sekarang kan udah canggih banget Kayak yang namanya komunikasi bisa dapet dari mana-mana kak Kayak kita buka sosmed itu udah termasuk di komunikasi Kita buka Instagram bisa dapet ilmu Kita buka YouTube Mudah banget diakses kan sekarang Jadi kita arahin siswa tersebut untuk belajar lagi Tetep memperdalam ilmu komunikasi Tetapi SMK biarin kak ambil jurusan yang ia punya nih sekarang Tetep jalanin Perlahan akan muncul minat dari siswa tersebut kak Yang namanya apa sih kak Kayak penasaran gitu Siswa tersebut akan penasaran sama dunia yang ia sekarang ada Terus dia bakal Walaupun dia sekarang belum nih Kayak baru masuk mungkin kak ya si Budi Jadi kita ajak dia bicara terus mengenai SMK Apa itu SMK Terus apa yang ia sedang gelutus sekarang Kayak bener juga kata orang tuanya Mungkin ke depannya akan lebih mudah Kalau dia udah punya minat disitu kak Mungkin menurut saya gitu kak Jadi saya bisa menyimpulkan nih dari jawaban kakak tadi Bahwasannya untuk mencari tahu informasi melalui sosial media gitu kak Dari sosial media tersebut Mungkin dia juga bisa mencari relasi ataupun kontribusi lainnya yang nyata gitu Kan di sosial media itu tentu banyak tuh Pamplek-pamplek dan brosur-brosur mengenai pendidikan Apalagi tentang beasiswa nih kak Nah mungkin bisa ditambangkan kak sedikit penjelasan Arahan untuk si salah satu contoh tadi si Budi itu Agar bisa mendapatkan beasiswa melalui sosial media tersebut kak Ya bener sih kak Sekarang kan udah zaman banget yang namanya sosial media Terus beasiswa tuh udah banyak Sebagai tenaga pendidik mungkin kalau si Budi kurang tahu gitu kan Kita dari sekolah nyarani ke mereka untuk ikut di itu gitu kan Jadi untuk mencarinya kan kita dari sekolah bantu cari Terus kita data nih siswa-siswanya mungkin kita bantu Kita kasih ke dia Terus kita kasih motivasi lagi Untuk tetap disini Terus dengan beasiswa yang ada gitu kak Menurut saya gitu kak Oh jadi intinya tuh tetap kita menjalankan hubungan kita di sosial media gitu kan Mencari tahu informasi-informasi tersebut Dan tidak lupa terus menggali informasi mengenai beasiswa dan tidak lupa juga Pihak sekolah itu harus bisa mengarahin siswa-siswa tersebut seperti Budi Apalagi dia memiliki bakat di komunikasi seperti itu kak Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua nih kak Boleh Untuk pertanyaan kedua nih kak Dia ini mengenai siswa juga Sebut saja namanya Andi kak Merupakan seorang siswa yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan di sebuah kota besar di pulau Sumatera Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik Hanya saja yang orangnya tidak percaya diri Pemalu, overthinking Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain Atau yang bisa membuat dia ngedon kayak gitu kak Sebagai seorang pendidik nih kak Solusi apa yang akan anda berikan kepada Andi Sehingga dia bisa menerima keadaan ini Dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya tersebut kak Mungkin bisa dijawab kak Oke, bisa Berarti si Andi ini orang yang tidak percaya diri gitu kak ya Iya kak, dia ini tidak percaya diri, itu malu Pokoknya dia itu tidak berani membuka suara Padahal dia itu memiliki potensi gitu Boleh dilanjutin kak? Boleh, jadi gini Saya jawabin ya kak ya Untuk siswa yang gitu tuh Sekarang tuh banyak tuh emang kak ya Kayak overthinking tuh malem-malem berpikir yang Aduh gue gak bisa nih Susah nih gini Mungkin bisa dikasih Kita datangin tuh anak ajak ngobrol kan Cari masalah apa, kenapa kok Kan kamu bisa gitu Kasih motivasi yang bisa ngebangkitin semangatnya dia Kayak mungkin juga bisa kita ajak face to face banget tuh Oh iya, ketemu langsung gitu kan Berbicara sambil ngopi atau gimana gitu Iya boleh gitu Untuk bangkitin semangatnya dia kan Iya betul, betul Menimbulkan pendekatan juga gitu Iya bener, kalau untuk masalah overthinking itu Bisa diatasin dengan banyak-banyak Jangan terlalu banyak sosial media kak Menurut saya Karena di jaman sekarang tuh kan Sosial media tuh kayak Bisa di satu sisi dia punya negatif Satu sisi positif gitu Sisi negatif dan positifnya Iya, jadi untuk meningkatin semangat Dan kepercayaan diri anak tersebut Kita terus ajak ngobrol, ngobrol, ngobrol Terus setelah tahu apa masalahnya Kita cariin solusi buatnya Buat dia gitu kan Intinya kayak diajak ngobrol, cari masalahnya Terus motivasiin lagi dia, kamu itu bisa Dan kamu itu baik gitu Oh, jadi intinya tuh kak ya Kita itu menarik Orang tersebut dulu Kita temuin, kita tanya itu Apa sih yang membuat kamu tuh gak percaya diri Diajak mungkin Salah satu dari dia yang gak percaya diri Atau berpikir selalu over thinking itu Mungkin tidak adanya teman curhat Ataupun tidak ada wadah untuk dia sharing gitu kak ya Mungkin boleh saya lanjut ke pertanyaan ketiga nih kak Maaf nih kak banyak pertanyaan nih Tapi gak apa-apa saling bantu gitu kak ya Kalian sharing-sharing juga Jadi untuk yang pertanyaan ketiga nih kak Mengenai pembelajaran tatap muka Telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 Banyak sekali kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring Mulai dari sinyal buruk Kota terbatas Semangat dan kemandirian peserta didik Yang lemah dalam pembelajaran Sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan Menurut kakak gimana nih Coba dijelaskan Cara anda sebagai pendidik Dapat membuat pembelajaran tatap maya Tetap menyenangkan bagi peserta didik tersebut Boleh langsung dijawab Boleh Jadi menurut saya itu kan tentang Perpindahan gitu kan Dari dunia Seperti biasanya kita sekolah tatap muka nih Tiba-tiba Datanglah suatu pandemi yang membuat Dunia ini gempar Bukan di Indonesia aja Tapi seluruh dunia ini Jadi apa ya Suatu Ujian Dan kita juga harus berpikir Bagaimana itu tanggapannya dari kakak Mengenai hal tersebut Menurut saya Yang harus dilakuin pertama nih Kita kan udah terbiasa nih sebenarnya Sama dunia yang kita main Gitu kan sama temen-temen Kita ketemu temen-temen Ngobrol-ngobrol Terus hal yang harus dilakuin Menurut saya yang pertama Yaitu kita lakuin pendekatan dulu Sama siswa Kita banyak media kan gitu Yang biasa dipakai kan Zoom gitu kan Google Meet Atau gitu Di situ Kita kumpulin anak-anaknya Kita tanyain Maunya apa nih Gimana caranya Supaya Belajar kita asik Mungkin mereka Akan ngasih kita solusi Atau Pengennya mereka apa Kita kasih tau Terus kita juga Harus sadar nih Kayaknya Kalau pembelajaran kita cek Selama satu atau dua bulan Atau seminggu nih Gak masuk Sama anak-anaknya Kita harus cari alternatif lain Kayak Misalnya Kalau anak-anaknya Hobi ngegame Kita masukin game gitu Kedalam Pembelajaran Kalau anak-anaknya suka musik Kita selip-selipin musik Di dalam pembelajaran Gitu Terus Kayak Dari siswanya juga kan Bisa jadi Males gitu kan Kita Kalau Gini Kalau menurut saya Kasih tugas Apa yang mereka suka gitu Tapi dimasukin sama pelajaran Yang Apa Pelajaran yang kita Kuasai gitu Intinya Kayak Digabung-gabungin Antara dunia maya Dan dunia nyata gitu Yang biasa ketemu kan Diajakin ngobrol Interaksi biasa Gitu Kayak siswa yang suka Off-camp gitu kan Mungkin bisa ditanya-tanyain Kenapa off-camp Atau gimana solusinya nih Supaya kamu tertarik Untuk belajar gitu Gitu kak Oh Jadi intinya tuh kak Kita itu Mencari tahu dulu nih Minat dan Bakat atau Daya tarik dari Pembelajaran Mengenai dunia maya ini kan kak Tentu Apa ya Tentu berbeda tuh Pembelajaran tatap maya tuh Misalnya tatap maya ini kan Lebih dikenal dengan Pembelajaran melalui via zoom Bisa juga live youtube Dan Dari google meet gitu kak Dan Seperti biasanya para siswa itu Sebelum terjadinya Pembelajaran dunia maya ini Ya bertatap muka lah Secara apa Langsung gitu Di dalam satu ruangan dan kelas Mungkin itu Pertanyaan yang baik sekali Tadi kak Dari saya Dan dijawab Oleh kakak juga Menurut saya itu Suatu jawaban yang Sangat-sangat akurat Mungkin Ada lagi nih kak Seperti beberapa pertanyaan lagi nih kak Mohon maaf sebelumnya Ini pertanyaan yang keempat nih kak Jadi boleh nih dilanjut nih kak Untuk pertanyaan berikutnya yaitu Emosi remaja itu Cenderung tidak stabil Sering meluap-luap Perasaannya mudah marah Terbawa emosi Dan emosi-emosi negatif lainnya Terkadang sikap itu Diarahkan ke hal-hal negatif Bagaimana tindakan kita Sebagai pendidik Untuk mengatasi hal tersebut Boleh dijawab kak? Boleh Berarti ini masalah emosi Sama siswa nih kan? Masalah apa? Emosi nih kan? Kita ini masih siswa terkadang Menganggap ya masa pertumbuhan gitu Pubertas Antara remaja ke dewasa gitu Bolehlah dilanjutkan Oke menurut saya Yang harus dilakuin itu kan Saya juga pernah remaja gitu Maksudnya kan Saya juga masih anak-anak gitu Yang saya lakuin untuk Mengendalikan emosi anak-anak itu Kayak Saya butuh temen nih Saya butuh temen curhat gitu Saat saya lagi kayak Aduh stress gitu kan Tugas-tugas-tugas gitu Mulai ini emosi-emosi buruk tuh Nggak kekontrol Yang saya butuhin itu Ya kasih healing Kayak jalan-jalan gitu kan Menenangin pikiran dulu Refresing lah Iya benar Kita kasih solusi ke anak tersebut Kalau kamu jangan fokus Kamu boleh fokus tugas nih Tapi saat kamu udah stress Atau udah pusing sama tugas Kamu tetap bernugas Kamu keluar Kamu jalan Kamu cari apa yang Kamu seneng gitu Gitu kak Oh iya intinya tuh kak Kita itu Harus bisa menimbulkan Suatu hal yang menyenangkan Dalam Serta diri tersebut kan Nah Boleh kak dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak Ini pertanyaan ini Agak sedikit unik nih kak Jadi langsung saya lanjut aja nih kak Hidup ini unik Kita yang menjalani Tuhan yang menentukan Dan orang lain yang berkomentar Mengenai hal tersebut kak Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu Padahal baru sekali lihat Baru sekali mendengar Dia dengan mudahnya Nah jadi ini kak Jadi saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih kak Ini pertanyaan ini agak sedikit unik nih kak Karena banyak sekali Problem ataupun Masukan-masukan Mengenai diri kita Baik itu dari Ya langsung saja nih Tanya ini nih Hidup ini unik Kita yang menjalani Tuhan yang menentukan Dan orang lain yang berkomentar Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu Padahal baru sekali lihat Baru sekali mendengar Ia dengan mudahnya melakukan Judgment Atau suatu penilaian Terhadap diri kita gitu Ini ada suatu cerita Dimana ada seorang siswa Yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota Orang-orang sekitarnya bilang Bahwa dengan ia sekolah Akan memberatkan orang tuanya Sekolahnya tidak akan selesai Karena kekurangan biaya Serta omongan-omongan lainnya Yang sebenarnya tidak enak untuk didengar Ataupun diucapkan Jika kalian berada posisi tersebut Apa yang akan dilakukan Jika posisi kalian sebagai pendidik Nasihat Dan motivasi apa Yang akan kalian berikan kepada siswa tersebut Boleh langsung gak dijawab Kayaknya saya jawab yang dari sisi siswanya dulu nih Kak Ya boleh Jika saya jadi anak tersebut Hal yang saya lakukan adalah Saya akan berusaha tenang Walaupun itu kita tahu nih Sakit kan kayak Kenapa sih orang nilai-nilai gitu Padahal kan aku sekolah Buat orang tuaku juga gitu kan Yang harus dilakuin itu Ya bener kayak yang awal saya bilang Saya harus sabar, tenang Karena orang itu cuma tahu covernya doang gitu Kamu baru kenal aku Kok bisa nilai aku gitu kan Kayak kembali kepercayaan diri sendiri gitu Walaupun terkadang tuh sering goyah tuh kan Kepercayaan diri Tapi kembali lagi Kita harus Percayakan kemampuan kita Terus Orang tua kita juga kayaknya Masih ngedukung ya Walaupun memang kayak Susah gitu kan Pokoknya kembali ke diri sendiri Gimana cara ngatasinya Kayak Tenang, sabar Biarin orang ngomong apa Tapi yang penting aku gak ngelakuin Apa yang mereka bilang gitu Kalau dari tenaga pendidik sendiri Boleh kak ya? Ya boleh, boleh lanjut ya Boleh lanjut lanjut Kalau dari tenaga pendidik Mungkin Ngeliat siswa yang gitu kan Kayak di judge teman-temannya gitu Teman-temannya bilang yang gak benar Kita kasih dia masukan Kita kasih dia tempat bicara Kita kasih ruang gitu buat dia kan Terus Ini Tetep bilangin dia Tetep jadilah dirimu sendiri gitu Gak perlu jadi orang lain Kamu adalah kamu Kamu istimewa Dengan apa yang kamu punya Setiap orang itu punya keistimewaannya sendiri Gitu kan Mereka Cuma Cuma mau ngejatuhin kamu gitu Saat kamu jatuh Maka mereka akan senang Maka Kalau mereka udah ngejatuhin Kamu harus bangkit Jadiin apa yang mereka omongin Sebagai motivasi Buat kamu bangkit Kamu semangat lagi Buktiin sama mereka Apa yang mereka bilangin itu salah Oke Baik kak Suatu jawaban yang Menurut saya itu Bisa apa ya Terjawabkan dengan Sangat baik Bukan karena ya Kita itu harus berjaya diri lah Dengan diri kita sendiri Tidak Perlulah kita itu mendengarkan Omongan orang lainnya Cukup kita menjalani Apa tujuan kita Apa target kita Gitu kak Dan juga jangan lupa juga ya Kewajiban kita gitu kan Ya tetap Harus tetap rendah hati Bagaimanapun situasi dan kondisinya Gitu kak ya Jadi ini kak untuk pertanyaan terakhir nih kak Ini agak sedikit mening nih Mengenai diri kita juga Untuk apa ya Lebih Bisa maju dan berkembang Buat depannya Jadi gini kak pertanyaannya Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup anda Sehingga anda menjadi lebih bersemangat Dan berbahagia dalam menjalani hidup Boleh dijawabkan Motivasi yang mempengaruhi hidup saya itu Yaitu Sebenarnya bukan dari orang lain sih ya Kayak dari orang terdekat saya Dari orang tua saya gitu kan bilang Ayah atau ibunya kalau lain kamu Bukan untuk main-main gitu Ayahnya kalau lain kamu Supaya kamu serdas gitu Supaya kamu pinter Kamu bisa Menjadi apa yang kamu mau Dan bisa bermanfaat buat orang lain Kayak mereka gak mau nih Mereka hanya sebatas SMA Tapi anaknya juga sebatas SMA gitu Jadi mereka tuh mau Menjadi Anaknya tuh lebih baik gitu Jadi motivasinya tuh datang dari orang tua kak Jadi saat Saya lagi Mungkin gak kepikiran nih Aduh Eh mungkin saya lagi Capek nunggu Kayak soal sebelumnya tadi kan Saya berpikir ulang Saya berada disini Karena orang tua saya Kalau saya gak ngejalanin Ini dengan baik Maka orang tua saya yang akan kecewa Bukan hanya diri saya sendiri gitu kak Jadi kembali lagi Berarti Motivasi yang saya Buat itu Mungkin dari saya sendiri kak Yang buat Dari diri saya sendiri Untuk saya sendiri Dan untuk orang lain Gitu kak Jadi intinya tuh kak Tak lepas dari Peran kedua orang tua gitu Karena Dia sudah membesarkan diri kita tuh Dari awal yang kita merahkan Sampai tumbuh dewasa Sampai sekarang ini Dan dia akan tetap memberikan yang terbaik Untuk masa depan Adanya tersebut Betul kan kak Mungkin itu saja kak Pertanyaan dari saya Maaf kak Ada beberapa pertanyaan tadi Kurang lebih ada 6 pertanyaan gitu kak Mungkin ada sedikit tambah Pertanyaan lagi ini dari kak Dari saya kak Untuk terakhir Anggap saja ini sebuah closing statement gitu kak Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Kalau boleh saya tahu Coba kakak sebutkan Apa sih yang Kira-kira menarik Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan bisa dijadikan closing statement Dari pertanyaan saya ini kak Sebenarnya yang Kalau menurut saya Yang menarik itu Dari pertanyaan Peralihan pendidikan gitu kan Dari mulai Dari daring Eh dari luring Tiba-tiba daring Kayak itu tuh Sebenarnya Susah gitu kan Harusnya imbangin Yang awalnya kita Harus Jalan bangun pagi gitu Tapi sekarang tuh harus Di rumah aja Nggak ketemu teman-teman Gitu kan Itu sih sama yang terakhir Tentang motivasi Karena dari semua pertanyaan Sebenarnya Menurut saya kembalinya ke motivasi Saat apapun yang Saat siswa-siswa apapun Punya masalah Atau apapun Kembalinya ke motivasi Apa awal yang melandasi Kita untuk melakukan Sesuatu hal Gitu kak Oke kak Terima kasih kak Atas waktu dan Sempatan kali ini kak Mungkin Cukup itu saja kak Dari saya Mohon maaf sebelumnya kak Menanggu waktunya ini kak Mungkin saya berpamitan kak Mungkin kita bisa Ketemu di lain waktu kak Dan satu fakultas juga Terima kasih kak sebelumnya kak ya Assalamualaikum kak Selamat sore Waalaikumsalam Terima kasih kak Selamat menikmati